Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan membahas mengenai Persatuan Dalam Permainan, Mata Pelajaran PPKN Kelas 2 Tema 4. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengetahui sikap yang harus dimiliki, agar tercipta persatuan dalam permainan. Neneng, Eis, dan teman-teman yang lainnya sedang bermain permainan Ular Naga Panjang. Mereka bermain begitu gembira, mereka bermain sambil menyanyikan lagu. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu permainan Ular Naga Panjang. Sipa, ayo kita main. Ayo, Evan. Ular Naga Panjangnya bukan kepala Menjalar-jalar selalu kia kemari Umpan yang lezat, itulah yang dicari Ini dianya yang terbelakang Ular Naga Panjangnya bukan kepala Menjalar-jalar selalu kia kemari Menjalar-jalar selalu kia kemari Umpan yang lezat, itulah yang dicari Ini dianya yang terbelakang Ini dianya yang terbelakang Ada banyak permainan yang memerlukan kerjasama Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok Permainan yang memerlukan kerjasama, contohnya Tarik tambang, lomba bakiak, ular naga panjang, lompat tali, dan bentengan Sedangkan contoh olahraga yang memerlukan kerjasama Misalnya, sepak bola, bola voli, dan bola basket Bekerjasama adalah contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan Dengan bekerjasama, permainan dapat berjalan dengan lancar Sikap-sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan Di antaranya 1. Jujur atau tidak curang ketika bermain 2. Mau berbagi dan menolong teman yang kesulitan 3. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada 4. Tidak bersikap mau menang sendiri 5. Saling pengertian 6. Menjaga kekompakan tim Coba kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Kebersamaan dan persatuan akan tercipta Jika semua siswa saling menghargai dan menghormati Bersikap rukun, saling menghargai, dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan Ada pun manfaat persatuan dalam bermain Antara lain 1. Dapat rukun dengan teman 2. Saling bermain tanpa ada perbedaan 3. Saling toleransi 4. Tercermin sikap persatuan dan kesatuan Dan, yang kelima Dapat mendapatkan banyak teman Ada pun akibat dari tidak adanya persatuan dalam bermain Antara lain 1. Hilangnya kekompakan dengan teman 2. Munculnya sifat egois terhadap teman 3. Mudah terkalahkan 4. Munculnya permusuhan Dan kelima Adalah tidak adanya jalinan kerjasama yang baik Sehingga tidak nyaman ketika bermain Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar Sekian pembelajaran hari ini Tetap semangat Dan selalu jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol selalu ya Selamat mengerjakan Terima kasih telah menonton!